Sementara Wakil Kapten Timnas Anies Muhaymin, Thomas Lembong, menyatakan optimis pemilu 2024 dua putaran. Yang meminta semua pihak menghormati proses KPU dan tidak cepat menarik kesipulan hasil quick count sejumlah lembaga survei. Kami optimis, jadi ini baru beberapa jam, dan ini semua prosesnya akan terlangsung selama berharian ini. Jadi mari kita menghormati proses yang terlangsung, jadi ini kita berjalan sejauh kanan, dan dulu-dulu masyarakat itu tidak usah menghormati oleh survei-survei. Ini kan bergulir dan sebagian timur, dan sebagian tengah bulan-bulan kaya besar bulan barat. Ini proses misi panjang, jadi aku baliknya terus memiliki semangat, terutama saksi-saksi yang akan di tempat-tempat semangat terus menjaga TPS-TPS aman untuk semua pilih kita. Pak Tom, kalau dari perhitungannya internal nih Pak, dari Timnas Amir, bagaimana Pak? Wah, itu bukan pilihan saya ya, saya juga enggak penyawa menang, tapi bagaimana Pak Tom, sekarang mau dari Timnas, kita apa sih Pak Tom? Positif? Dari Timnas, positif, sangat positif. Kami optimis akan masuk putaran kedua, sangat optimis. Jadi, sekali lagi, ini saya mau menaian, bagaimana kita akan bergerak terus, selamatkan selama berhari-hari, berhari-hari yang akan bergerak terus. Jadi, kita semua harus sabar, jangan terlalu cepat dari kesimpulan.